Intro Loncar KTKP, siap, 8-6 Kami mendapatkan informasi dari kantor Mapo Restabet Bandung Bahwa ada salah satu fans Prabu yang menunggu di kantor Karena kami masih ada kegiatan di Mapo Sek Bandung Wetan Akhirnya kami menginformasikan agar yang bersangkutan datang ke Mapo Sek Bandung Wetan Dari mana deh? Di? Di itu kalau Di mana? Di kantor banget Ini yang mau ulang tahun Ini yang ulang tahun Ini yang mau ulang tahun dan minta hadiah pengen patroli yang mati Prabu Sekarang ulang tahun yang keberapa? 51 Uang tahun yang ke-24 Dalam ulang tahunmu yang ke-24 ini Kenapa sih bukan minta hadiah sama orang tua atau apa Malah ingin dapat hadiah dari tim Prabu Untuk diajak patroli bareng Apa sih enaknya? Apa ya? Sampai rela nungguin di kantor polisi tadi Dari jam 1 Dari jam 1 Sampai jam segini nungguin Nah perjuanganmu ini cukup lama banget nungguin Tapi ya minta maaf Bukan karena kita mengapekan Tapi tadi karena ada tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan dulu Daripada nunggu di sana lama Akhirnya saya suruh ketemu di Polsik Bawet ini Dalam ulang tahunmu yang ke-24 ini Kamu minta hadiah sama tim Prabu Untuk bisa gabung patroli bareng sama tim Prabu Tau gak sih patroli tim Prabu ini bersiko tinggi? Tau Tau? Terus bapak ibu mau izin-in disini? Ini bisa Kami ini bukan lagi main film loh Iya Kami ini lagi tugas Tugas negara loh Tau banget atau tahu-tauan? Tau banget Tau banget Tau banget Tenggak mungkin yang namanya tugas negara itu pakai settingan Pimpinan kami pun mempersilahkan dan mengabulkan Apa keinginan dari salah satu fans Prabu Malam ini kami kabulkan adik ikut patroli dengan tim Prabu Ya Hooray Sekarang langsung pulang persiapkan dirimu Berdoa tidak hujan kami akan jemput ke rumahmu Sebelum berangkat saya ingin ketemu bapak ibumu Bener ngijinin apa enggak? Ya kemudian ya? Harus Kalau bapak ibumu ngijinin kami bawa Nanti pakai celana panjang Pakai sepatu Pakai jaket Pakai elam Biar dibuncengin sama tim Prabu Biar mengetahui Akhirnya setelah kami berbincang-bincang Kami mempersilahkan yang bersangkutan untuk kembali ke rumah Akhirnya kami pun menghampiri ke rumah salah satu fans Prabu tersebut Assalamualaikum Bu Siap ibu Ini putrinya datang ke kantor Mau ulang tahun Pengen ikut patroli permintaannya Apa yang ibu ngijinin? Ijin dulu Kalau gak ngijinin saya gak mau Kita ini kerja loh Kita ini berhadapan dengan penjahat Ini itu Kalau ibu ngijinin Ijin seorang ibu Ridho seorang ibu itu insya Allah Gitu kan Jadi Kamu sebagai anak harus nurut sama orang tua Kalau ibu ngijinin Ayo kita ajak Biar tahu Ibu Ya tahu kan Iji teman ini Aman di tuan Tuh Saya juga gak tahu Masa tanya-tanya Ya mau ikut Apa Saya sudah senang Ijin ini kita langsung jalan Ijin ini bu Iya Makasih Mohon doanya bu Salam dulu sama ibu Merti saja ya pak ya Iya bu Akhirnya Dengan diizinkan oleh ibu tersebut pun Putrinya pun langsung mengikuti Kegiatan kami dalam menjaga keamanan kota Bandung Akhirnya kami pun langsung menyusuri jalanan kota Bandung Melintasi dan mengecek juga mengontrol lokasi-lokasi titik rawanan yang berada di wilayah hukum Pores Tabes Bandung Kami melihat ada dua kendaraan yang berboncengan empat dalam satu kendaraannya Persebut Jangan bohong kamu Enggak Saya sudah minum Saya tidak Jujur saya yang inginum Ya Ya Benar Kamu bisa di Yom beluknya satu-satu Saya inginum Jujur Aku yang saya minum Aku yang saya minum Aku yang saya minum pak Saya minum pak Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa, pemeriksaan badan. Kami pun juga mengecek kondisi fisik dari anak-anak tersebut, sudah terkontaminasi alkohol atau tidak. Coba saya ingin tahu, kalian naik motor berapa orang tadi? Coba naikin lagi. Contohin tadi. Tadi kayak gimana tadi? Nah terus, berempat. Gini. Tadi berempat gini. Elmnya itu satu gitu. Pakai, pakai tadi gimana pakai? Gitu. Ini yang nyetir? Iya, Pak. Terus ini? Benceng. Terus ini motor siapa? Punyinya saya, Pak. Punyamu? Iya. Terus yang bertiga ini rumahnya mana? Tidak ada, Pak. Ini tidak ada kendaraan kan dari tadi sama dua. Iya, tapi naik-naik kamu naik. Mari, mari. Mari, orang putih. Kalau naik motor itu, jangan sampai naik motor berempat. Pak, maaf, saya salah. Hah? Maaf, saya salah, Pak. Sekarang enak nggak sih kayak gini? Nggak enak, Pak. Terus kalau celaka ini, kepalanya ini gimana? Eh, memecar, Pak. Kami juga memberikan edukasi. Pesan-pesan kantai emas kami yang selalu kami tidak lupa sisipkan. Ya, Pak. Nah, kalau begitu, yang buncengan berdua aja. Yang punya motor sama kamu pilih yang mana? Nampak dikit aja. So, yang dua. Tunggu di sini. Bukan jalan aja aja. Bukan jalan. Kamu anterin dulu. Nanti balik-balik sini. Nah. Oke, Pak. Boleh yang motornya dinaikin hanya berdua. Naik motor nggak boleh berempat atau berlima. Sini yang dua-an sini. Yang punya motor pulang. Bukan jalan. Sini kamu naik *** aja. Sisa empat orang yang tertinggal di situ pun setelah kami ajak komunikasi pun kami sarankan untuk menaiki kendaraan-kendaraan umum. Nah, naik masuk hingga si bayaran. Tapi jangan diulangin ya. Nanti diulangin, saya kasih tindakan yang lebih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, jangan diulangin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan diulangin. Ya, apa sih, Pak. Ya, gimana lagi? Nggak mungkin kita terlantarkan anak-anak itu tidak punya ongkos pulang. Tapi nggak mungkin juga kita biarkan mereka naik satu motor berempat. Kita naikkan ***. Hanya 15 ribu, insya Allah dia selamat sampai rumah. Terima kasih, Pak. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Kami tiba-tiba mendengar suara teriakan juga derungan sepeda motor. Di situ terlihat ada keributan. Jangan diulangin. Hei, 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 hei. Berhenti, guys. Berhenti, berhenti. Berhenti, guys. Berhenti, guys. Ternyata betul. Di situ, terindikasi sedang akan terjadinya keributan antar kelompok anak-anak remaja. Hei, hei, hei. Kalian semua diam. Hei, yang keluar semua. Keluar. Hei, hei, hei. Sempanya sini. Keluar sini semua. Mana, kan? Tadi memang sempat lari-larian gitu. Iya, maaf. Lari jam 12. Ayo keluar sini semua. Mana lagi? Mana ada? Ada. Bikin kawan-kawan anak, maaf. Kumpul di belacana. Oke, mas. Sama itu. Nah, nasib keributan sebentar. Pas keributan kan ada patroli. Cuman usia doang. Akhirnya, mari ke sini. Motor pada di sini-sini. Numpur lagi. Kayaknya nunggu temannya lagi. Posisinya. Tapi nggak ada keributan. Sempat. Semua orang itu juga anak-anak ke sana ya? Semana anak-anak ke sana. Karena yang nunggu di sana. Yang di, apa, nunggu di. Pada di bijakannya ya? Sepanjang jalan tersebut pun kami sisir. Kami ingin memastikan di mana simbol-simbol terjadinya keributan. Kalian tadi ribut sama anak mana? 16 minggu di sini. Ribut sama anak mana? Saya mau DKF juga. Tadi ribut sama anak mana? Ini ribut sama ini gitu? Di mana? Jelasin, jelasin. Ya, mau ribut sama anak. Ya, gabungan gitu, Pak. Gabungan di mana? Ya, anak SMP. Ya, di mana ributnya? Ya, katanya mau pada nyerang ke... Kamu di situ? Ya. Tempat temeranganmu di situ tuh? Di... Itu? Ya. Terus udah diserang? Enggak, nggak ada. Terus lari-lari segala macam tadi apa? Terus kamu sampai lari ketemu sama saya di sana apa? Kaget, Pak. Kaget apa? Kaget sama siapa, Pak? Meng saya nggak ngejar langsung saya dari sana? Tadi polisi, ada polisi. Ada polisi? Yang pakai mobil patroli? Ya. Oh, jadi kamu panik duluan? Iya, apa nih? Kamu lari semua? Gitu. Emang polisi itu hantu gitu? Ya, kaget. Yaudah, sajamnya keluarin. Gak ada yang bawah sajam, Pak. Kamu jam gitu ya, nggak ada? Hah? Gak ada. Gak ada yang bawah sajam. Sekian puluh orang kami kumpulkan di situ. Dan mereka pun akhirnya mengakui akan adanya penyerangan dari kelompok remaja yang lain. Ini WC. WC. Jomok. Teman-teman mu, kan? Siapa? Teman-teman mu. Loh, motor yang di belakang itu motor-motor teman-teman mu, kan? Gak tahu, Pak. Ada, Pak. Motor mu yang mana? Di sama teman. Gimana? Motor mu? Aku nggak bawa. Motor mu? Yang motornya disimpan di belakang siapa? Ada nggak ini? Gak ada. Gak ada. Terus ngapain yang mau lari ke sana deh, Pak? Panik, Pak. Kami tahu apa? Tadi ada yang gerung-gerung. Tadi ada yang lari-lari, ada yang gerung-gerung motor. Jadi panik, sayangnya. Pada jatuh lagi santai-santai. Ini gerung-gerung motor. Kamu gerung-gerungin aja. Jadi, kami tuh jaga, kamu jaga. Menjaga apa? Ini kan kemana? Ya, kalau kamu nggak nongkrong di situ, ngapain diterang? Kamu anak-anak kecil gini udah kayak begitu, gimana nanti? Coba itu. Begini kamu. Begini. Ya kamu. Saya mati. Usiamu berapa? 14. 14 tahun? Ya. Ini jam berapa? Sini, nge-dekat sini. Jam 2. Hah? Jam 2. 14 tahun? Jam 2. Pantes nggak? Nggak. Nih, saya tanya nih. Itu ada bapak-bapak. 14 tahun, jam 2 malam. Layak nggak, Pak? Ya. Bapaknya di mana? Waduh. Ibunya? Di rumah. Kamu kasihan nggak sama ibu? Kalau kasihan jangan kayak gini. Sekolah yang benar. Hah? Kenapa kamu deg-degan? Emang saya jahat gitu? Hah? Takut, Pak. Kamu takut sama saya? Kamu takut sama saya? Coba pergi. Takut sama saya nggak? Ingat ayah, Pak. Ingat ayah? Kenapa? Kenapa sedihnya? Kenapa? Emang bapak ini jahat? Emang bapak ini kasar sama kamu? Lu siapa yang buat kamu nangis? Keingat bapak. Hah? Keingat bapak? Bapak mugi di sana ya. Pasti berharap kamu tuh jadi anak yang soleh. Bisa menjaga ibumu. Bener nggak? Ibumu kak wasir nggak di rumah? Kita ini sayang sama kalian. Nggak mau kalian tuh celaka. Nggak mau kalian itu sampai terjadi tawuran, saling menyerang. Kalian itu sama-sama anak bangsa Indonesia yang nanti akan membawa negara ini. Di sini yang perlu adanya peran serta keluarga orang tua agar sama-sama bisa bau-membahu untuk mengamankan, memberikan pemahaman, mengingatkan, menegur. Ya kalian bisa nggak sih? Kalian itu masih anak-anak, belum dewasa lah. Belajarlah yang rajin. Banggakan kedua orang tua kalian. Kami pun terus memberikan himboan, memberikan edukasi, memberikan pembinaan-pembinaan agar mereka bisa memahami maksud dan tujuan langkah-langkah kami pun. Hei, kamu swit dulu. Yang kalah pusap. 5 kali. Pusap. Kamu pulang sana. Kirian, tadi naun awal. Di saat kami sedang melakukan penindakan terhadap remaja-remaja tersebut pun, kami juga mempertanyakan terhadap fan yang tadi kami keri kesempatan untuk ikut menyaksikan secara langsung kegiatan patroli tim Prabu. Untuk beberapa poin sudah kita lewati. Ya sampai sekarang, udah jam segini. Poin yang sekarang saya ingin tahu, apa sih pesan-pesan penindakan ini? Ya, saya masih paham. Maksudnya, jenak tergantung di tempat, dan masih pelajaran hidup buat anak-anaknya, biar nggak diulangin lagi. Dan, udah sepantasnya nggak kita harus mendidik dan membina mereka sebagai generasi penerus bangsa ini? Iya. Kalau di rumah kan nih, maksudnya orang turun kan nggak tahu ya kalau di luaran anaknya kayak gimana. Makanya kalau ketemu sama tim Prabu, mungkin kan lebih diarahin lagi. Kalau tidak, kayak gitu. Tapi bukan berarti aku ini pengasuh anak kota Bandung, ya? Iya, bukan. Besarnya keinginan fan Prabu tersebut memberikan support dan motivasi tersendiri bagi tim Prabu untuk bisa lebih meningkatkan kinerja, mengamankan keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Koretabes, Bandung. Siang hari ini kami diundang oleh Bapak Kapolsek Bandung Wetan untuk mendampingin penyerahan kendaraan Roda 2 yang berhasil diamankan berikut pelakunya. Dan kebetulan hari ini korban pemilik kendaraan tersebut datang untuk mengambil kendaraan tersebut. Pada saat itu, kami langsung berdampingan dengan beliau prosesi penyerahan kendaraan tersebut terhadap pemilik yang sah langsung dilakukan. Benar Pak, Pak. Benar Pak. Ya? Soalnya saya hafal sih ada bagian nasi aku di sini. Oh gitu? Ya kondisinya ditemukan seperti ini? Ya. Ini kuncinya, kita serahkan. Kembali selamatnya, motornya diketemukan lagi. Tidak jadi hilang. Ya. Eh. Saya juga gak nyangka, Pak. Tidak hati ya. Pakai kuncinya rahasia. Saya ucapin terima kasih, Pak. Pertama kali saya gak nyangka, gitu bisa balik-bagi. Udah ikhlas lah. Tapi saya dapat laporan, katanya motor ketemu. Saya apresiasi, saya ucapin terima kasih. Itu penerja Bapak-Bapak yang udah ngebantu. Itu juga menjadikan sebuah pembelajaran, Dio. Ada pencuri, itu bisa mengambil kendaraan. Itu bukan karena kesempatan dia aja. Tapi karena kelalaian kita, untuk menaruh karang-karang kita, kendaraan kita, tidak di dalam posisi yang benar-benar aman. Itu jadikan pembelajaran, kasih tahu tetangga, saudara, senang, family, agar itu tidak kurang yang terjadi. Oke? Ya, Pak. Adik. Kami pun juga memberikan pesan-pesan terhadap para pemilik kendaraan tersebut, agar ke depannya lebih hati-hati. Ini ada satu korban lagi, kelengkapan surat-suratnya. Ada BPKB, ada SNK. Ini sudah dicek oleh anggota. Cocok, sesuai dengan keadaan fisik sepeda motor. Dan karena dengan bukti ini, maka motor saya serahkan kepada pemilik yang sah. Pak, siapa namanya? Rizal. Pak Rizal dari Limbangan Garut. Dari Limbangan Garut. Ini, Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak. Motor saya serahkan, hati-hati untuk selanjutnya, pakai kunci rahasia. Terima kasih, Pak. Apaan Pak Ilangnya? Tanggal 26 Januari. 26 Januari. Ya, 2019. Di mana? Di daerah, apa yuk itu ya? Cicadas. Iya. Cicadas. Cicadas. Sedangkan apa waktu itu? Lagi dipakai sama adik. Bapak-adik, bapak rumah temannya mengambil helm. Kurang lebih, enggak nyampe lima menit. Pas mau keluar, udah enggak ada motornya. Kemudian kami pun juga sedikit menanyakan terhadap korban. Bagaimana rasanya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Bapak. Semua. Bahagia banget, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lima sepeda motor ini hasil pengungkapan operasi jaraan. Hasil dari EKBOS ini ada salah dua warga yang sudah mengecek kendaraan. Ternyata dua sepeda motor, yaitu yang tadi, dengan ada pemiliknya. Saya berharap mudah-mudahan dengan hasil operasi ini, kejahatan di kota Bandung lebih menurun, sehingga kota Bandung aman untuk warganya, tidak aman untuk pelaku kejahatan.